Ya beberapa orang lah, beberapa tokoh yang menyampaikan ini Kemudian seolah-olah bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ini Ada yang menunggangi siapa di belakangnya Kemudian sampai menyebut nama Leon ini afiliasinya dengan siapa Kakak pembinaannya siapa dan sebagainya Menurut Mas Adi ini, apa artinya? Apakah ini bisa menjadi blunder justru buat Pak Jokowi atau bagaimana? Setiap protes itu Mas pasti mengandung banyak resiko Terutama tuduhan-tuduhan ditunggangi Kalau dulu kan ditanya siapa nih bohirnya Karena kan mobilisasi orang dengan begitu banyak bus gitu Datang ke istana, datang ke DPR itu butuh logistik yang banyak Pasti itu sering terjadi tuduhan-tuduhan itu Akan misalnya ditanya riwayatnya, oh ini dekat dengan kadron atau tidak Itu logika biasa sebenarnya dalam demonstrasi Nah cuman pertanyaannya, kalau ada yang menunggangi kenapa? Kalau ada yang modalin kenapa gitu loh Mas Artinya bias kepentingannya Mas Adi, bukankah itu kemudian Tidak, selama kepentingan itu sesuai dengan kepentingan mahasiswa Tidak ada soal Mas Yang salah itu, kalau yang menunggangi itu Menintervensi, mendikte Apa yang mesti dilakukan oleh mahasiswa Dulu terus terang, kita juga banyak beraliansi dengan teman-teman LSM Mas Dalam berbagai isu Isu HAM, isu lingkungan hidup, tentang kenaikan BBM, dan lain-lain Jadi Jika diaduk-aduk jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Oh perlu luar bagi gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebatikan berkayu ini dihentikan Medcom.id, a part of Media Group News Terima kasih